Lafaz zikir apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Ya Allah, Ya Allah, Semua itu. Setiap kali lisan ini sanggup membaca La Ilaha Ilallah, Subhanallah. Berarti Allah sedang membantu. Bantuan itu yang disebut warid. Bantuan itu disebut warid. Apa arti warid? Sesuatu yang datang dari Allah. Dalam Suhaib Bukhari, para sahabat berkalam. Laula anta ya Rabb mahtadayna, wala sallayna, wala zakayna. Ya Allah, kalau bukan karena engkau yang membantu kami. Kami tidak akan dapat hidayah, tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu zakat, tidak mampu zikir. Jadi kita bisa zikir karena Allah yang gerakkan. Itulah makna, fazkuruni azkurkum. Sebut aku, aku sebut engkau. Saya sering nanya, duluan mana yang nyebut? Kita apa Allah? Sebutlah aku, aku sebut engkau. Duluan siapa yang nyebut? Allah ngomong. Hai hambaku, sebut aku fazkuruni azkurkum. Pasti aku sebut-sebut, namam. Siapa yang dulu menyebut? Maka bacalah setiap selesai sholat. Atau dubur. Dubur sholat artinya ujung sholat. Sebelum, tak salam alaikum boleh. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku mengingat engkau. Yang kedua, wa syukrika. Ini doa minta kaya tanpa perlu fulus. Jadi jangan minta fulus kepada Allah. Mintalah syukur. Orang kalau syukur, pasti punya. Wa syukrika. Nabi itu gak pernah minta, ya Allah, kayakan aku. Enggak. Tapi Nabi minta gayahnya. Minta ma'rifatnya. Ma'rifatnya fulus itu syukur. Jangan minta fulusnya. Jangan minta bikin rumah. Jangan minta beli mobil. Maka kalau ketemu Pak Yehuda, jangan bilang, Romo Yai doain bisa beli rumah. Jangan begitu doanya. Doanya gimana? Romo Yai doain supaya jadi hamba yang bersyukur. Kalau orang bersyukur, berarti dompetnya, mobilnya, rumahnya, pojone, itu bahasa kasar ya? Harus kursus dulu Pak Yeh. Biar ngomong jawanya halus. Jadi kalau orang bersyukur, pasti dia sudah diberi. Maka Nabi mengatakan, Allah ma'innya ala zikrika. Wa syukrika. Gak minta banyak harta, tapi minta syukur. Berarti di atasnya banyak harta. Coba cek. Kita bisa mendengar dan melihat. Apa itu? Ruf. Bapak Ibu, kalau solawat tersentuh. Itu yang tersentuh siapa? Air mata, mata yang nangis, atau jantung yang deg-degan. Atau suara yang bagus jadi telinga kita bergetar. Siapa sebenarnya yang bergetar? Yang bergetar itu kolbu. Kolbu itu bergetar, karena diberitahu oleh Ruf. Karena tempat ilham bukan kolbu. Kolbu tempat Allah memandang. Inna Allah yang zuru ila kulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu. Perasaan merasa lebih kaya dari orang di samping, itu sudah bahaya. Merasa lebih alim daripada orang di samping, itu sudah bahaya. Allah mengatakan, Al-Kibriya Uridai. Merasa lebih itu hakku, bukan hak kalian. Al-Kibriya itu kan. Seorang hamba menilai dirinya lebih dari orang lain. Saya walaupun ngaji, ngajar, ceramah, gak boleh sedikitpun terbersih, merasa lebih mulia daripada yang mendengarkan. Gak boleh. Itu sebabnya sebelum saya, Assalamualaikum, mesti tawajuh dulu kolbunya kepada Allah. Supaya tidak terbersih, merasa lebih baik. Taduh sedikit saja terbersih. Maka Allah tidak lagi rido. Karena Allah pandang kolbu, Allah gak pandang saya baca ayat. Ayat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Allah gak rido. Yang Allah rido, kolbunya merasa apa? Saat saya sebut ayat, rido atau tidak? Di kolbu kita ada macam-macam merasa gak? Datang, ya mohon maaf, mungkin yang datang pakai mobil, merasa lebih mulia dari yang motor, hati-hati. Hati-hati. Dimiskinkan Allah nanti hatinya. Mungkin badannya kaya, dompetnya tebal, hatinya miskin. Saya mau tanya, orang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Benar. Ada gak orang miskin korupsi? Gimana mau korupsi? Makan sehari-harinya susah. Orang korupsi itu orang kaya. Korupsi kan korupsi, merusak. Dia merusak tata adanya. Ya orang miskin apa yang mau dirusak? Ayat ini mengajarkan bahwa kita selalu diajak berbicara oleh Allah. Karena Bapak Ibu, kita ini tidak terbiasa menerima kalam-kalam. Nabi SAW ajarkan sholat istikharah. Sholat istikharah itu sama dengan beli handphone. Beli handphone, pasang kartu. Beli isi pulsanya. Coba, Bapak Ibu punya handphone? Punya handphone ya? Handphone-nya kalau gak ada kartunya bisa komunikasi gak? Udah ada kartunya. Gak ada baterainya bisa komunikasi? Gak bisa. Udah punya kartu, udah punya baterai. Handphone-nya handphone smartphone, bukan handphone butut yang lama. Tapi tidak punya akun namanya, email. Bisa gak download-download? Tahu download? Ngambil aplikasi? Gak bisa. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba, dia tidak kenal dirinya, lalu dengan cara apa dia mengambil ilmu Allah? Maka dia harus kenal dirinya. Allah itu gaib atau nyata? Ayo. Atau pertanyaannya salah? Atau dua-duanya benar? Allah itu gaib iya, nyata iya. Allah itu nyata dengan rububiyahnya, somadiyahnya, gaib dengan ahadiahnya. Nah itu kajiannya panjang. Semoga nanti kalau pulang kampung lagi, ke negeri Palang, di Palang dulu sama mertua saya ntar ya. Oh ternyata Pak Iyai juga tertawan di Palang ya. Kayaknya uang Palang punya aji-ajian. Aji malang hati. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena tidak semua kita ngerti Allah itu bicara, maka diajarkan sholat istiqoroh. Tapi sebenarnya tanpa istiqoroh bisa bicara. Ini contoh. Kalau lagi keluar, ziarah di Bonang, ada pengemis. Hatinya ngomong, kasih ga? Kasih. Benar. Tapi setelah bisikan itu apa? Jangan kasih. Uang jahat. Gitu ga? Yang pertama itu, itu Allah lagi bicara ke dalam ruh. Ruh kemudian ngasih tau ke dalam kolbu. Itu metodologinya. Allah ngomong kepada ruh, beri, beri. Ruh menyampaikan, beritanya kepada kolbu. Kolbu itu tempat menyimpan ilmu-ilmu Allah. Di kolbu itu ada banyak lagi struktur-strukturnya. Seperti bangunan ini ada ruangan tamu, ada ruang aula, ada perpus. Di kolbu itu ada perpus. Namanya sir. Di situ tempat orang menyimpan rahasia Allah. kalau santri gak pernah ke libreri, gak pernah ke perpustakaan, cakrawala dia dapet ga? Cerdas ga dia? Gimana mau cerdas? Dia jauh dari? Perpus. Sama. Seorang hamba Allah punya kolbu, tapi kolbunya tidak diajak masuk ke dalam perpustakaan kolbunya bernama sir. Maka ilmunya cuma yang tertulis, yang dibaca. Disitulah banyak kiai-kiai ilmunya mentok. Berhenti. Bingung. Abis ini apa lagi? Karena dia tidak diajak mengenali cara masuk perpus. Kalau ada yang bukan siswa, santri, masuk perpus. Diizinkan ga? Ada pegawai library ga nih? Maktabah. Ada. Diizinkan ga? Kalau ga punya ID card? Engga, ga diizinkan. Inilah yang membuat kenapa kiai-kiai, santri-santri, ilmunya mentok. Dia ga punya kartu masuk ke dalam sirnya sendiri. Apa kartunya? Kartunya sederhana. Abdullah menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu nol. Ga merasa pinter. Kalau masih merasa pinter, ga bisa masuk. Maka setiap hamba, setiap kita ini, ada pasang-pasangannya dari asma Allahusnah. Bapak Ibu, saya sering cerita di luar sana, dulu kita punya presiden, dia penyayang ke semua orang. Walaupun beda agama. Namanya siapa? Gusdur. Nama beliau siapa? Abdurrahman Wahid. Orang Jawa ini kan pengen ngeringkes ya. Abdur Gusdur. Kenapa tidak Abdurrahman? Gus Gusman gitu ya. Lucu ya? Ga pas ya? Pasnya Gusdur. Gusdur itu namanya Abdurrahman. Rahman itu kasih sayang Allah tidak terbatas mulai dari bidayah awal penciptaan alam sampai akhir kiamat. Rahman. Mau mu'min, mau kafir, mau binatang, mau tubuhan, mau babi, mau kambing, semuanya dapat Rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang datang kepada Allah dengan rasa Rahman, dia pasti punya karakter mencintai semua makhluk. Kita ini kan jangankan ama non-muslim. Beda NU Muhammadiyah aja udah gak terima. Ya. Bener. Percuma orang NU punya kiai kayak Gusdur. Kok masih benci sama beda kelompok. Kalau wilayah keluar dari apa? Keluar itu apa namanya? Karapalang itu. Itu kalau ini masjid Muhammadiyah. Masjid NU. Kayaknya udah beda agama aja. biasa aja lah. Berarti kolbunya belum Rahmania. Baru nama Rahman belum tembus. Gimana mau dapat ilmu laduni? Mau Wiridan seribu tahun gak akan tembus. Orang Wiridan itu pengen sakti. Pengen kasaf. Tapi satu nama belum tembus. Gimana mau tembus nama yang lain? Maka kunci menjadi Abdurrahman membuang suma kebencian kepada siapapun makhluk. Menyayangi orang taat begitu juga sayang kepada orang yang terjebak maksiat. Orang taat bisa maksiat dalam taatnya dan maksiatnya tidak terlihat. Maksiat orang taat apa? Yang Romokiyah Huda khawatir sekali. Kalau gak orang torikot gak bisa begitu. Khawatir apa? Khawatir Ria cuma orang torikot yang khawatir Ria. Karena memang diajarkan zikir jahar zikir sir zikir khafi kenapa orang masih kenaria karena di kolbunya masih sepi belum ada nama Allah. Kembali kepada Ar-Rahman jadi kalau mau masuk ke dalam kolbu dari 99 nama itu bacalah satu hayati. Maka saya sarankan di semua kota-kota ahlu sunnah yang bertariqah hidupkan majlis kajian Al-Asma'ul Husna yang bersanat kalau tidak ya sudah yang tahu aja kitabnya sudah banyak ada Al-Maksad Al-Asma'ul banyak sekali karya Imam Ghazali Zerruq dan lain-lain baru Allah mengatakan Qad Afla Haman Zakaha Wa Qad Khabaman Dessaha Sungguh telah tercatat dalam luh mahfuz Allah apa yang tercatat Aflaha sungguh beruntung sungguh bahagia orang sukses bahagia gak suksesnya santri nilainya tidak jelek gak mesti juara ya suksesnya guru muridnya bersuluk berakhlak jadi jadi bukan nilai yang bagus maka saya menyarankan kalau bener ini mahat ini lembaga bergerak dengan hati jangan cuma ngepus santri untuk dapat nilai bagus ya karena beda 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 kemampuan maka di pesantren kami di darus suna mohon mah bukan membandingkan tidak ada lagi namanya juara satu juara dua juara tiga semuanya juara ada yang juara hafalan ada yang juara bahsul masail ada yang diusul fikih ada yang ini semuanya dikaji nanti ada nilainya dan ini lebih baik untuk psikologi santri ini kalau boleh saran ini bangunan sudah sangat modern maka pemikirannya harus lebih maju dari bangunannya semoga nanti tambah maju lagi dapat ilham nanti insyaallah sekolah itu untuk apa sekolah itu sekolah itu adalah cara zakaha zakaha bahasa Arab zakayuzaki hazkiyah apa artinya pertama tathir mensucikan itu baru satu arti dibersihkan dulu kejahilannya malesnya ibu-ibu kuat gak didik anak di rumah satu aja larang mereka megang smartphone main game bisa gak bisa yakin gak yakin saya ngelarang anak nonton bisa gak gak bisa jangankan bapak ibu saya punya anak saya gak sanggup ngelarang dia terus-terusan main game nonton gak sanggup terus gimana berarti ada kecanduan dia main game ini ciri-ciri anak kecanduan main game kalau dia kalah dia teriak atau dia bete mulai kayak bad mood gak seneng bawaannya teriak-teriak atau kesel tiba-tiba dia marah sama saudaranya kesel sama bapak ibunya berarti udah kecanduan itu harus diobati harus ditazkiyah cara membersihkannya disini di ma'hat tinggal di disini asramanya api biasanya kan pesantren numpuk-numpuk numpuk tujuh orang satu lapis puluh tujuh puluh satu kamar ya gak mungkin maka bahaya pesantren-pesantren yang numpuk satu jenis bahaya rentan homoseksual rentan homoseksual maka kamar mandi jangan gede-gede pakai kamar mandi kecil apa gede dikecilin bahaya nanti pada masuk kedua tapi saya lihat tadi ada siswa gurunya perempuan nah itu lumayan itu lumayan mengobati wow apa perempuan wedo wedo cantik begini ya minimal dia ada interaksi ada orang dia gak homoseksual tapi kecanduan bokep jadi ini gak bisa udah kawinnya gak bisa ngapa-ngapain karena harus nonton udah kecanduan disini itu harus ditazkiah dan gak bisa langsung kecanduan nonton porno lebih berbahaya dari narkoba orang kalau narkoba maka dikurangi dicari kecanduan lain dosisnya dikurang-kurangi kalau ada orang kecanduan porno wah ini gawat itu harus diterapi harus ada film lain yang tidak porno tapi tetap nonton maka anak-anak ini mohon maaf harus juga ada waktu nontonnya kalau gak diam-diam nanti dia curi-curi nonton yang bening-bening kan gawat ini harus ditazkiah harus dibersihkan jadi kita gak boleh benci jangan dikeluarin ada ketahuan nih santri nonton porno jangan dikeluarin harus dididik karena bisa jadi gurunya juga kecanduan setelah dibersihkan tazkiah itu makna keduanya keduanya adalah tanmiyah jadi tadi tathir yang kedua maknanya annama jadi azaka artinya annama maka tanmiyah apa arti tanmiyah ditumbuhkan oleh karena itu setelah santri itu dibersihkan habitnya dibangunkan jam 3 disuruh mandi jam sekian mandi gak boleh kalau perlu dibuat peraturan mandi di kamar mandi cukup sekian menit gitu biar biar ada kedisiplinan setelah itu ditumbuhkan cara menumbuhkan yang paling benar bukan latihan fisik kita gak mau buat anak kita jadi robot caranya dengan kesadaran ruhani maka di akhir zaman ini kan udah akhir zaman bapak ibu dulu kiai-kiai kita kalau mau ngaji kitab ujurumnya pindah tempat mau ngaji ilmu alat ke pesantren A sekarang mau ngaji fikih ke pesantren B seperti dulu imam syafi'i imam syafi'i sudah belajar di mekah pindah ke madinah pindah ke bagdad pindah ke yaman sekarang guru-gurunya sudah ada di satu pesantren sudah mudah orang-orang di luar pesantren hari ini mengatakan oh gak perlu nyantri saya bisa download sekarang di luar sudah begitu kok masih ada guru kolot ya gimana guru kolot mendahulukan latihan fisik daripada latihan ruhani ruhani dulu yang dilatih ruhani itu latihannya ilmu dibikin sadar ini murid bukan di hukum 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 itu toriko lama disini gak ada yang kepukul dipukul gak ada kalau kita kan dulu biasa dipukul ya gampar sama guru itu biasa sekarang orang tua kalau ada anaknya disakiti lapor ke polisi bener ibu itu orang tua ambil aja anaknya bawa pulang ya ngapain gurunya kok dilaporin itu gak bener di Bogor di Jakarta ada guru masuk penjara cuma karena gurunya melihat muridnya ini gak bener dia sedang tazkiah tathir membersihkan ini anak dipukul tapi yang yang kemudian disalah pahami masuk penjara kasihan mohon maaf nih bapak ibu orang tua santri karena orang tua santri ini kayak lebih ngerti daripada guru ngatur ngatur guru ngatur ngatur sekolah mohon maaf ya saya juga guru jadi saya ngerti untung saya gak kepala sekolah gak kepala madrasah saya ngomong ke teman saya kepala madrasah kepala mahat ya kalau aku di posisi kamu aku pulangkan anaknya itu jadi ada orang tua cerewet aja saya berharap yang hadir ini bukan yang cerewet seharusnya sekolah itu begini seharusnya sekolah itu begini buat sekolah sendiri aja pak buat sekolah sendiri bawa anaknya pulang tapi itu kan bukan birrohman dan lohi itu bil apa itu bil kohar bil jabbar bil muntakim syukurnya Allah tidak memulai ayat-ayat di Quran dengan nama-nama kohar jabbar muntakim untungnya Allah mulai dengan rahman dan rahim akhirnya kita maafin juga orang tua wali yang sok tahu usul boleh tapi jangan menggurui ini guru-guru ini udah tiap hari dia berhadapan dengan masalah itu oh saya punya sekolah itu kan sekolah bapak ibu mereka punya sistem sendiri kalau saya biasanya membiasakan diri untuk menahan kita menilai ini lebih baik menurut kita kita tahan dulu siapa tahu disitu sudah ada manhad sendiri bapak ibu yang bukan Allah ini yang paling penting masalahnya apa untungnya pengasuhnya ini orang orikoh kata guru saya as syaikhu ruhul ma'had syaikh itu ruhnya ma'had kalau syaikhnya kiyainya banyak wirid warid turun itu torikot lama kalau torikot baru karena warid turunlah kita bisa berwirid jadi kita bisa wirid bisa wiridan karena ada anugerah dari Allah dalilnya apa sering doa ini gak bapak ibu Allahuma a'inni ala zikrika coba diterjemahkan Allahumma ya Allah a'inni bantulah aku ala zikrika untuk berzikir mengingat engkau coba lafaz zikir apa subhanallah alhamdulillah Allah akbar semua itu setiap kali lisan ini sanggup membacalah ilaha ilallah subhanallah berarti Allah sedang membantu bantuan itu yang disebut warid bantuan itu disebut warid apa arti warid sesuatu yang datang dari Allah maka kita gak boleh GR kalau saya gak zikir nih pesantren ini pasti kesurupan jangan jangan sombong habis itu ente kesurupan kalau saya gak solawat nih pesantren ini panas jangan begitu dalam sahib Bukhari para sahabat berkalam ya Allah kalau bukan karena engkau yang membantu kami kami tidak akan dapat hidayah tidak mampu sholat tidak mampu puasa tidak mampu zakat tidak mampu zikir jadi kita bisa zikir karena Allah yang gerakkan itulah makna fazkuruni azkurkum sebut aku aku sebut engkau saya sering nanya duluan mana yang nyebut kitab Allah sebutlah aku aku sebut engkau duluan siapa yang nyebut Allah ngomong hai hambaku sebut aku fazkuruni azkurkum pasti aku sebut sebut siapa yang dulu menyebut ya kita apa Allah kalau kita pantas makomnya gak naik-naik ya namanya makomul muridin makomu murid walaupun sudah jadi bapak ibu tapi makom masih murid karena GR kita yang bersikir saya mau tanya lagi bapak ibu adakah di tubuh kita di alam semesta ini sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah ada gak ada gak berarti kita kalau zikir itu digerakkan Allah bukan jadi duluan siapa yang zikir Allah jadi kalau kita berzikir baca yasin baca apa itu Allah lagi nyebut nama kita bukan kita yang nyebut nama Allah jadi kapan Allah ingat hambanya jika hambanya ingat Allah pulak-balik aja tuh tapi sebenarnya yang ingat itu hanyalah Allah Allah yang mengingat dirinya sendiri lewat hambanya jadi kalau kita bisa zikir itu Allah lagi pinjam lidah lidah kita yang hina ini dipinjam untuk mampu menyebut namanya karena banyak orang tinggal dekat masjid gak masuk masjid berarti badan dia gak dipinjam oleh Allah gak digerakkan oleh Allah tapi apakah dia masih meminjam sedangkan tubuh ini milik dia juga ya ditumbuhkan dipupuk maka memberi ikop tidak boleh terlalu keras memberi pujian juga tidak boleh terlalu keras ngirim santri untuk juara-juara gak mesti terlalu sering karena kalau santri sudah sering merasa juara merasa pinter ada perasaan jumawa dalam dirinya ini pesantren ini sekolah ini yang mengharumkan saya jangan terlalu sering memuji jangan juga terlalu payah parah dalam mencaci bodoh kalian jangan terlalu sering begitu pinter kalian jangan terlalu sering pupuk begitu memupuk itu pelan-pelan ya itu namanya tazkiyah kalau sudah dia tumbuh berakar berurat maka dia akan tumbuh sendiri gak perlu dikasih apa-apa lagi baru namanya insan kami ini rusaklah siapa yang dasa dasa bahasa Arab itu merusak menyusupkan keburukan dalam dirinya bapak bapak ibu bapak ibu melekat Allah terakhir yang mau saya sampaikan ada tanya jawab pak ke dulu nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah apa kata beliau nanti di akhirat ada seseorang dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis imam al-bayhati ada di termizi tapi lafaznya berbeda ketika dihisap keluarlah laporannya semua yang dilakukan adalah dosa mulai dari dia remaja sampai dia meninggal semuanya dosa akhirnya malaikat azab turun mengikat orang ini lalu menyeretnya tapi ketika hampir mendekati pintu neraka Allah bertitah berkhitab apa kata Allah wahai malaikatku sudahkah kalian memeriksa isi dadanya lalu kata mereka belum ya Allah maka Allah kemudian mengatakan bedahlah dadanya lihat isi jantungnya denyutnya mengeluarkan kalimah apa lalu di bedah dadanya jantungnya dikeluarkan ternyata jantungnya mengeluarkan darah berbunyi lafaz Allah 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 padahal dia maksiat sepanjang umurnya bunuh orang berzina korupsi nyakitin orang semua ada sama dia gak ada cuma dia gak syirik dia tidak menyikutukan Allah di akhir hayat dia bertemu wali Allah mengajarkan dia zikrullah zikirnya masuk ke dalam kolbunya jika disebut nama Allah kolbunya bergetar itu kolbunya sekali kolbunya bergetar dia akan selama-lamanya bergerak terus walaupun kita sudah gak sadar pakai ini tapi kolbunya terus begini menyebut nama Allah ternyata dia di masa hidupnya dulu pernah dibimbing zikrullah oleh gurunya kita sebut talqinu zikr dan itu merasuk nyatu dengan kolbu bergetar diambillah getaran kalimah Allah itu ditimbang dengan semua dosanya ketika ditimbang awalnya masih goyang-goyang itu kolbunya masih menyebut nama Allah diambil lagi getarannya masih belum ambillah kolbunya langsung ditaruh bukan hanya getarannya yang ditaruh kolbunya yang ada nama Allah disitu diletakkan langsung timbangan menjadi berat apa kata Allah wahai hambaku jika engkau timbang nama aku dengan langit dan bumi masih lebih berat namaku wala dhikrullahi akbar sungguh menyebut-nyebut nama Allah itu lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah begitu pasti orang nyebut nama Allah kalau sholat pasti khusyuk karena Allah yang besar walhasil malekat azab melepaskan rantainya lalu diambil alih oleh malekat rahmat masuk sorga dia dan kalimah Allah Allah ampuni semua maksiatnya ada orang begitu nanti itu karena si guru mau terima seburuk apapun murid dia terima dia didik dia didik ini pesan saya kepada sesama guru jangan putus asa jangan putus asa mendidik murid ya ketika azazil azazil itu kan banuljan pangerannya jan belum jin masih jan banuljan banuljan itu disebut jismun nariyah jism yang tercipta dari api kalau malekat jism nuria jism tubuh tapi tercipta dari nur itu malekat kalau azazil mbahnya setan-setan itu terciptanya dari api ketika terjadi bencana di muka bumi semua jin-jin pergi dari tanah mereka pergi pohon-pohon pergi ke laut pergi ke gunung-gunung terbang ke awan sisalah ada satu anak jil namanya azazil Allah berfirman kepada Sayyidina Jibril hey Jibril ambil itu anak ajarkan dia padahal di takdirnya ini anak tetap akan jadi musuh Allah tapi seorang guru tidak boleh putus asa saya sudah banyak ketemu santri-santri badung waktu sekolah tapi jadi soleh di luar sekolah dan mohon maaf banyak ketemu santri soleh waktu sekolah jadi orang stres di luar sekolah karena dia merasa pinter dan soleh berarti pinternya belum sampai tazkiah ya maka Bapak Ibu terutama para masyaih para asatis para kiai jangan lakukan kesalahan rahib yang menfonis orang yang membunuh 99 orang jadilah seorang wali terpencil yang walaupun sudah bunuh yang keseratusnya yang dia bunuh si rahib dia mesti terima ya semoga kita menjadi asbab orang-orang mendapatkan hidayah amin ya robbal alamin begitu juga kita semua bagaimana caranya agar ketika kita bersolat atau bersolat dan khusuk itu tidak muncul terlintas pikiran-pikiran dari otak diri kita sehingga otak kanan kita bisa maksimal dalam khusuk kepada Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja ya kalau tamu gak kenal Romo Kiai Fatul Huda beliau lagi pakai baju kaos gak pakai kopiah pakai topi pad dikira cleaning service paham? gak hormat tapi kalau kenal mau pakai baju apa hormat gak? mungkin cleaning service gak kenal sama beliau eh jangan buang situ bisa jadi begitu jadi hormat itu adalah salah satu sikap orang khusuk karena khusuk itu salah satu maknanya adalah takzim hormat tidaklah muncul rasa hormat kecuali kenal kepada yang dihormati coba kalau kepala sekolah jalan nih itu semua santri diem loh bener gak? kalau kepala sekolah ini lewat belum pengasuhnya lewat baru kepala sekolah bahkan mungkin wali kelas masuk sudah diam sudah hormat kita ini punya guru dua jenis ada guru jamaliah ada guru jalaliah ada guru jamaliah dia berwibawa dalam kasih sayangnya ada guru jalaliah dia berwibawa dalam ketegasannya ini saya gak tahu nih para ustadz ini yang mana ini ya coba dulu pernah jadi siswa jadi santri sedang sama guru tegas atau guru penyayang sedang sama guru penyayang apa tegas yang mana penyayang bener tapi guru tegas perlu gak perlu kalau ada guru penyayang orang ngadu kepadanya orang bermanja-manja kepadanya siswa sama dia udah kayak temenan tapi kalau ada guru jalaliah tegas itu santrinya takut kalau gurunya udah lewat langsung begini nunduk bener perlu ada yang begitu untuk supaya dapat rasa khusyuk kenalilah Allah dari dua pintu ini dua sifat ini Allah yang mahal jalil zuljalal dan yang kedua ikram ikram itu jamal sisi Allah baiknya atau sisi Allah pegesnya kalau sudah kenal Allah gak perlu mikir sholat itu jangan mikir sholat itu pakai zikir akimis sholat ale zikri dirikan sholat untuk mengingatku bukan untuk memikirkan aku ini karena kepintaran baca kitab jadi mikirin Allah lagi sholat ya jadi mohon maaf ini rahasia nih ibu-ibu wali santri bapak-bapak kia-kia aja belum tentu sholatnya khusyuk ini rahasia kita ya bunyai pakai sama mungkin paling gak khusyuk kali karena mau sholat kebawa urusan santri ke dalam sholat ini kan gawat kalau itu yang terjadi gimana dia mau latih orang khusyuk dia hanya gak khusyuk karena bingung khusyuk itu letaknya dimana supaya mudah harus tahu alamat khusyuk alamat khusyuk ada di kolbu begitu di riwayatnya walaupun hadisnya tidak sampai derjat sahih tapi ini maknanya sahih seandainya kolbu seseorang itu khusyuk pasti badannya khusyuk kalau aliran-aliran baru sekarang kan khusyuk itu celana jingkrang ya kan terus taruh pembatas di depan itu bukan cara khusyuk itu metode fikir kalau zaman-zaman guru saya dulu sholat pakai baju batik itu bidah pakai itu beliau itu ya apa hubungannya khusyuk dengan baju batik ada gak gak ada hubungannya di zaman rasul orang gak biasa pakai baju yang banyak modelnya maka nabi menghindarkan itu karena menghindari kemewahan beda bab ya saya mau tanya bapak ibu sholat depan kabah dengan sholat di masjid akbar ya namanya masjid akbar disini tuhannya sama tuhannya sama gak sama sama tuhannya beneran jangan-jangan beda lagi tuhannya kalau sama kenapa rasanya beda kenapa rasanya beda kondisi apa namanya kondisi itu di baju atau di hati di hati maka ada namanya robitotul ka'bah dibaca dalam usoli usoli fardas subhi rok ataini makmuman lillahi ta'ala kalau dalam lafaz lain kan mustakbilal ki'ab latih rok ataini kan begitu itu namanya robitotul ka'bah mengkondisikan badan seakan-akan berhadapan dengan ka'bah yang mengenalkan ka'bah kepada kita siapa Allah wah hebat tuh rasul berarti tuh langsung Allah yang mengenalkan guru karena yang mengenalkan guru sebelum ingat ka'bah pasti terlintas wajah guru namanya robitotul mursid robitoh kepada mursid si mursid bisa kenal karena guru sebelumnya guru sebelumnya karena guru sebelumnya bersambunglah itu kepada baginda rasulullah kalau rajin-rajin salawat nanti diajak tamasha oleh Allah ketemu dengan rasulullah salallahu alaihi wassalam maka orang yang tidak hormat kepada gurunya haram ketemu rasulullah salallahu alaihi salam mustahil ketemu rasulullah dia kurang ajar sama gurunya rasulullah mengatakan tubaliman ra'ani waliman ra'aman ra'ani itu bukan tubaliman dakhalatuban beruntung tuba tuba itu syajarah suatu pohon keberkahan yang ada di surga maka diartikan beruntung karena itu artinya pohon keberuntungan beruntung orang-orang yang memandangku jika tidak bertemu aku yang bertemu orang bertemu aku kalau tidak bertemu orang yang bertemu dari orang yang ketemu aku kita sebut dengan silsilah apa sebutannya kalau bahasa ahli hadisnya sanat nabi bersabda solat seperti kamu melihat solat melihat aku solat ada disini yang pernah melihat nabi solat nabi di jakarta ada nabi namanya ahmad mushodek tapi saya gak pernah lihat dia solat gimana ada yang melihat nabi solat kalau saya baca hadis udah lihat nabi belum belum ini tantangan anak-anak muda ke depan anak-anak kita bapak ibu akan muncul gerakan-gerakan baru mereka itu tidak sabar berguru apa katanya gak usah ikut imam gak usah ikut guru langsung langsung saja kepada Allah dan rasulnya langsung ke quran langsung ke hadis padahal nabi ngomongnya apa solatlah seperti kamu melihat aku bukan seperti kamu melihat buku gak ada apalagi solat melihat solat melihat youtube sorbannya sorbannya bukan hanya sarungnya nabi gak bisa baca kitab kuning tapi bisa baca kitab langit lebih keren mana ini ada kiai ngomong nabi itu umi gak bisa baca kitab tapi kayak merendahkan nabi jangankan kitab itu kitab yang di langit aja dibaca oleh rasulullah ya kitab takdir kita aja dibaca rasul lebih keren gitu ya ustad ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang kami hormati Abuya Ar-Wazim kita sering melihat di youtube ustad-ustad yang sering membidahkan memusyrikan dan mensyirikan ibadah kita ahlusunawal jamaah itu secara masif dan efeknya saya pikir itu sangat berbahaya karena di luar jawa kemarin NTB kalau gak salah sampai ada pembakaran dan lain sebagainya ini kita mensikapinya seperti apa ustad karena secara masif mereka terus-menerus membidahkan dan bahkan mengkafirkan kita bagaimana kita menghadapi atau mengkantar mereka-mereka ustad yang ada di youtube terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidur ya gimana sikap kita terhadap da'i-da'i yang membidahkan amalan ahlusunawal jamaah kalau dulu ahlil kitab menganggap Nabi Muhammad dan para sahabat itu sesat lalu Allah berfirman idfabillati hiya ahsan idfabillati hiya ahsan biarin bu kasihan anaknya tangis saya juga punya anak jadi saya tahu perasaannya idfabillati hiya ahsan tolaklah tanggapilah dengan cara yang lebih ahsan ahsan itu kalau dia ilmiah kita harus lebih ilmiah dia baca hadis kita harus lebih mantep baca hadisnya dia penampilannya keren kita juga harus keren penampilannya dia ceramahnya bisa dipahami banyak orang kita juga harus mulai membahasakan ceramah kita supaya didengar oleh banyak orang dia keras jangan dengan keras itu namanya ahsan kita dengan kelembutan tidak adalah kekerasan dilawan dengan kelembutan kecuali yang keras skala benar gak bapak ibu bapak ibu lebih paham dari saya lah ya keras lembut bapak-bapak ini keras dipegang lebih ibu lemes makanya Allah itu rahman rahim kalau bahasa anak muda sekarang di kampus Allah maha feminin maha rahman dan rahim bukan maha kebapaan itu ya jadi kita harus mulai maka ustad-ustad yang yang bagus disini secara hujah keaswajaannya terlatih harus mulai masuk ke youtube masuk ke facebook masuk ke instagram gak usah keren pakai video yang bagus pakai yang kecil ini smartphone jangan bergerak sendiri bergerak berjamaah bergerak sendiri berarti kita yang pengen terkenal kita gak mau terkenal capek terkenal itu gak enak terkenal itu tapi lebih enak terkenal di langit kalau terkenal di langit orang terkenal di bumi di bumi dipatwal sama polisi di langit juga sama kalau terkenal di langit ada patwal langit cepat usulnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita harus membalas dengan yang baik sekarang mereka belum main fisik tapi nanti bakal ada masa mereka main fisik karena itu kabar dari rasulullah s.a.w. surya tempat mantu beliau gu syafiq itu sudah main fisik sudah dor-doran Iraq sudah Mesir gagal untung masih ada Al-Azhar apa lagi Yemen sudah masuk Libya sudah gagal sekarang pemerintahan baru gak beres-beres nunggu nih Saudi ini gak tau habis itu Indonesia Indonesia habis itu jadi kita ini seharusnya beberapa tahun kemarin sebelum pandemi sudah perang target mereka sudah begitu muslim bunuh muslim cuma beda politik cuma beda nol Alhamdulillah Allah masih sayang masih banyak waliwallah di negeri ini maka Bapak Ibu tetap kita doakan negeri ini supaya tetap aman sampai kapan karena ke depan sudah tambah berat tambah berat tambah berat tambah berat dan kita sedih jangankan orang awam aparat aja sudah ada yang kesusupan aparat pak kesusupan gimana jadi kita gak boleh kemudian saya zuhud gak mau ngajar di dinas harus ngajar pak harus masuk ke polisi harus masuk ke tentara jangan sok-sok zuhud udah begini zamannya maka para kiai para ustad para guru mohon jangan menutup diri lagi ya ayo temani saya berda'wah di sosial media ya tapi jangan berbicara yang gak ngerti wa la taqafu ma lai salakabihi ilm jangan kamu berpendirian berwukuf la taqafu wa qifan kan begitu jangan kamu wukuf berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak paham bisa juga maukufan suatu pun pemahaman jangan jangan coba-coba komentar kalau gak ngerti norak nanti jika dia bawa hadis kita bawa hadis kalau dia bawa kitab kita bawa kitab gitu dia bawa ayat kita pakai ayat dia bahas tentang tasawuf pakai kitab kitabnya kitab imnutimiyah balesnya harus pakai kitab imnutimiyah jadi jangan dilarang santri ustad-ustad yang jago ini baca kitab imnutimiyah alhamdulillah banyak yang saya katamkan buku imnutimiyah jadi mereka mau belok kemana aja kita kejar bener gak ternyata gak bener contoh mereka mengatakan tawasul syirik bener gak imnutimiyah tidak mengkafirkan tidak mensyirikan tawasul semua ada tawasul yang dibolehkan lagi mereka mengatakan robitoh mursyid syirik tunggu dulu ibnu kayyem murid imnutimiyah berrobitoh kepada imnutimiyah zikir gak boleh dengan angka tertentu lah imnutimiyah bakdah subuh sampai istiwa zuhur gak berhenti baca zikrullah imnutimiyah imam salafi wahabi saya mau tanya nih disini akidahnya pakai kitab apa jangan sampai kitab soleh fauzan di kitab itu dianggap syirik orang tawasul dianggap syirik orang tabaruk dianggap kufur orang maulid karena menyerupai nasrani harus kembalikan kepada kitab ulama nahdiin yang lama yang sudah pakai kitab akidah akidah halus sunnah ada beberapa santren nahdiin kitabnya sudah diganti kitab aswajah tapi namanya doang dalamnya bukan aswajah lagi hati bapak ibu tidak semua kitab gundul itu benar karena kitab gundul itu manusia yang buat kalau al-quran kan langsung dari Allah ya ini jangan sampai beberapa pesantren kita kasih tau gak mau malah saya dimusuhi pak kiai ini kitab berbahaya kitab tauhidnya siapa namanya tadi soleh fauzan disitu dia bagi tauhid jadi tiga dan dia katakan asyariah sesat maturdiah sesat dia katakan sufi abadul kubur sufi itu penyembah berhala kubur gimana tuh aduh saya kalau bahas gitu nanti jadi tentara lagi pak nanti jadi galak lagi saya saya belajar tasawuf supaya kolbu saya lembut ya nanti ada kiai muda di Surabaya namanya ma'ruf rauzin undang beliau untuk masalah begitu ya sahabat saya baik masih ada untuk bapak satu lagi untuk bapak kemudian dua nanti dari ibu micnya disana mohon nanti sebutkan nama sebelum bertanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buya rozi yang kami cintai ternyata nama rozi asyib itu ada nama hashim itu cinta betul dengan tuban saat saya 7 8 7 9 itu ziarah itu sampai ke payakumbu sampai disana juga ada yang namanya sheikh hashim dan itu nah diin kita ini juga hashim ashari jadi nama hashim itu memang cinta dengan orang tuban dan nyatanya sudah ada bibitnya nah untuk selanjutnya mempersingkat waktu sebelum pada buya ini tadi ada dari kiai romo kiai huda itu soal bali bumi wali gak usah khawatir karena ruh wali wali Allah dan ruhnya ini orang-orang yang bertarikah nak sabani seperti itu akan hadir juga disini jadi jadi bapak buya rozi yang gak bisa sayang dengan adanya perekoh yang di pembangkan disini tentunya insyaallah ini yang akan menjadi tadi ceritanya sebagai senjata tangkal radikalisme dan intoleransi itu hanya masalahnya yang satu karena ini adalah berkaitan dengan jargon yang buya juga menyetujui itu bergerak dengan hati dan mencedarkan generasi tentunya bina anak soleh lembaga ini tentunya yang kita bukan khawatir harus kita tangkal yang namanya di tingkat nasional itu kita harus berpartisipasi untuk menjaga keutuhan dan rentan terhadap malpraktisnya suruh-suruh atau pondok-pondok kita mudah-mudahan di tuban ini jangka tersadi tentunya competitive dan value addednya itu barangkali buya bisa memberikan solusi kunci apa dan bagaimana yang efektif dan efisien bagi anak-anak didik kita ini kiranya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik ada dua Pak cara efisien pertama manhaj Qur'ani yaitu ilqa'ul kisah jadi harus guru-guru ini harus punya bang kisah dulu ahli hadis supaya muridnya jadi muhaddis besar sufi supaya muridnya jadi sufi besar setiap penutupan kuliah atau ngajar selalu ada kisah yang diceritakan di Quran dikatakan berkisahlah engkau karena itu cepat masuk kisah itu gak perlu dihafal cukup dinikmati kenapa hari ini banyak santri-santri siswa-siswa kaku karena yang dikejar cuma kecerdasan otak kiri nilai-nilai-nilai nilai teori-teori hafalan-hafalan tapi kurang dinamis kurang harmonis rasanya kurang kisah itu kata imam junaid jundun minjunudillah maka tidak ada mursyid tidak ada wakil talqin tidak ada sufi tidak ada ahli toriqoh kecuali yang mengajar pakai kisah dan analog kisah dan kias analog jadi guru-guru ini harus di training untuk berkisah kalau kita berkisah gak boleh abstrak harus ada wujudnya jadi menyebutkan dengan detail suatu hari coba bapak-bapak ini ini kan jamaah tidur hari jumat ini benar ya itu gratis ya kalau hari jumat kotipnya memulai pada suatu masa pada suatu hari pasti gak tidur tapi kalau kotipnya mengatakan marilah kita meningkatkan cuma itu nanti kita lagi kita lagi hendaklahkan kau itu semua cuma teori-teori dan kita sudah capek dengernya kita sudah bosan diceramain orang karena dari kecil sudah diceramain orang tua benar maka para kotip tolong kembangkan perintah ini perintah dari Allah subhanahu ta'ala berkisahlah engkau bukalah khutbah dengan kisah atau kisah diri sendiri atau kisah ulama atau kisah nabi para sahabat atau kisah sebelum alam semesta dicipta itu buat orang akan bangun matanya mungkin merem tapi dia bangun secara rohani itu pertama jadi guru-guru harus punya bang kisah maka guru ini jangan cuma baca cerpen cerita cinta baca facebook kan rajin nih baca facebook orang kita ini rajin baca baca facebook tapi baca buku beneran ke jalan yang kedua diambil dari kisah nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nyuruh para sahabat di musim haji berwudu nabi mengatakan wudu tapi mereka bingung nabi ngapain ya nabi cuma ngomong jadi orang itu gak ngeliat mulutnya yang dilihat apa perbuatannya maka nabi masuk ke dalam kemah istri nabi kemudian mengatakan wahai suamiku baginda rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat itu gak melihat mulutmu mereka melihat tangan kakimu badanmu terus maksudnya gimana ya engkau lah yang duluan berwudu bukankah setiap engkau wudu air wudu mau diperbutkan nabi itu kalau wudu airnya gak ada yang buang kalau air wudu kita para ustad para kiai itu jangan diambil jangan diminum karena kami ini banyak dosa gak dosa maksiat gak dosa mata dosa hati merasa lebih alim itu paling gawat paling bahaya lalu bener nabi panggil khodamnya muhirroh atau siapa waktu itu namanya karena nabi kalau keluar biasanya muhirroh yang datang atau anas bin balik diambilkanlah secangkir tapi dulu cangkirnya bukan begini pakai kain dituang pelan-pelan gak ada air kran gak kayak orang Indonesia datang ke Mekah krannya dibuka segede-gedenya itu air buang-buang dia berwudu dengan syaitan karena orang membazir itu teman syaitan wudu itu kecil-kecil aja Bapak Ibu kalau ke Eropa atau Australia kalau wudu keceng-keceng itu langsung habis air di kota itu kecil-kecil kalau wudu mandi kalau gak perlu ditutup lalu Nabi wudu di bawahnya ada tempat nampan nampung tapi gak ada airnya yang tembus ke bawah semua air wudu Nabi diperbutkan sahabat Rasulullah s.a.w. namanya Tabarruk apa namanya itu hadis suhaib Bukhari dan Muslim bahwa para sahabat ngambil berkah dari bekas wudu Nabi syirik gak tuh kata kawan Tabarruk syirik ya jadi seandainya Rasulullah hidup zaman ini mereka akan memushrikkan Rasulullah akan menuduh sahabat-sahabat Rasul itu musyrik jadi Rasul yang dia gambarkan beda dengan yang faktanya ada apa pelajaran dari hadis ini murid tidak pandang kata-kata murid itu memandang perbuatan sang guru jadi beri contoh jangan banyak ngomong ya jangan main tunjuk-tunjuk bersin-bersin enggak cobain Pak guru Pak pelan sekolah kalau ada sampah kita pungut depan murid oh itu murid langsung salah tingkah cobain aja ya gak usah marah-marah nah saya tutup pertanyaan itu dengan satu hadis ini hadis membuat saya berubah dalam ngajar dulu saya killer Pak ngajar sedikit-sedikit hukuman sedikit-sedikit usir dulu begitu maklum mantan orang keras ya dibacakanlah hadis oleh Al-Habib Ali Al-Jufri hadis Musalsal yang beliau dengar dari Al-Habib Abdul Qadir dari Jeddah saya ingat saya apa kata beliau aku pertama kali mendengar guruku Al-Habib Abdul Qadir mengatakan kalimat ini gulunya juga begitu guru sampai kepada Rasulullah S.A.W sampai kepada Sufyan bin Uyainah sebenarnya terus langsung ke Nabi apa kata Nabi Irhamu Man Fil Art di riwayat lain Ar-Rahimuna Fil Art Yarhamur Rahman Irhamu Man Fil Art Yarhamu Kumur Yarhamkum Man Fissama orang-orang yang rahim penyayang di bumi maka Allah sayang siap sayangilah makhluk di bumi maka yang di langit sayang kau jadi kalau banyak santri kesurupan berarti gurunya galak-galak ada yang kesurupan gak disini Bapak Ibu ada kalau masih ada kesurupan harus ada yang dibenerin jalaliahnya terlalu lebay harus dibalance dengan jamaliyah ya ada pesantren santrinya banyak kesurupan santren ada kan itu berarti gurunya terlalu banyak memberi beban ini kan saya lihat daftarnya ke kementerian agama ya Pak Gai bener wah itu berat itu dua kementerian waduh kasihan itu santri kita jadi santri kita berarti dapat dua muatan kalau otaknya gak kuat-kuat amat tuh gawat maka santri harus dibikin santai berarti sehari dia berapa mata pelajaran ada berapa tuh dari pagi sampai sore ada mata mata pelajaran kementerian agama ada pendidikan berarti santri-santri itu orang hebat ketika yang umum cuma belajar satu muatan dia belajar dua muatan nanti kuliah gampang insyaallah yang penting jangan stres kalau kami dulu mensiasati fikih kementerian agama itu diganti pakai kitab fikih arab jadi mereka tetap belajar kitab walaupun cuma dasar-dasar matan ujurumia daripada fikih proyek kan fikih proyek gitu pak buku modul-modul itu proyek itu bukan lillahi itu lilfulusi ta'ala sedangkan imam malik mengatakan wama lillahi baqiyah yang karena Allah pasti kekal itu sebabnya buku-buku modul setahun ganti setahun ganti coba kita nyantri dari dulu sampai sekarang masih jadi santri gak pernah ganti matan takrib ada yang berani ganti pecat jadi ustad gak berani kita ganti kenapa lillahi baqiyah sepengarangnya mengekalkan itu dengan cara memulangkan itu kepada Allah dia niat nulis kitab karena Allah niatanya cukup kan cukup satu lagi terakhir di belakang yang belakang rudung hitam badi hijau mohon diberikan mic-nya mic oh iya oke mohon dipersingkat pertanyaannya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu yang diberikan yang ingin saya tanyakan terkait keistikomahan kan istikomah dalam hal kebaikan walaupun sekecil apapun itu kan sangat berat apalagi bagi saya yang masih awam dari sini apakah ada amalan khusus yang bisa mengikat keistikomahan itu agar terasa ringan ketika dilakukan itu yang pertama yang kedua saya ingin meminta sesuatu terkait jenengan tadi kan membahas tentang pentingnya sanat atau silsilah keilmuan dari sini saya ingin meminta ijazah jika jenengan berkenan masalah doa yang tadi jenengan jelaskan yakni terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Cara istikomah ada amalannya gak? ini pertanyaannya hampir di seluruh Indonesia sama jadi kita ini dari kecil diajarkan kalau mau begini amalnya ini itu torikot lama saya sebut itu torikot torikot jadul kalau torikot lama ngerjemahin ya'budun itu menyembah wiridan tapi kalau torikot awliya mengartikan ya'budun ya'rifun mengenal aku tidak aku ciptakan jendan manusia kecil untuk mengenal aku kenapa guru-guru di sini mau ngajar mungkin karena niatnya benar ingin cetak murid atau yang kedua ingin menambah mencari maishah penghidupan makanya mau berangkat pagi pulang sore kenapa ada orang mau jadi PNS mau jadi karyawan mau jadi kontraktor segala macam pengusaha dagang karena jelas yang dia tuju yang dituju adalah kesejahteraan kalau PNS gajinya sekian per bulan karyawan di akhir bulan maka dia mau bermacet ria berangkat pagi pulang sore berangkat pagi pulang sore udah bosan begitu masih terus istikomah kenapa dia istikomah berharap ada buahnya di akhir bulan namanya gaji rotib syahriyah bahasa Arab paham analognya kenapa orang semangat kerja karena ada yang dituju dia tahu yang dituju dia namanya fulus ini sumber kesejahteraan dia maka dia mau bekerja siang bahkan malam kenapa ada orang istikomah karena dia paham dia beramal untuk siapa dia ngerti dia sedang berdialog dengan siapa kalau tidak faham dia diibadah untuk siapa maka yang terjadi hambar istikomahnya putus-putus jadi gak ada amalan fisik yang ada amalan ruh amalan ruh adalah makrifatullah maka kenalilah Allah sedekat-dekatnya sebanyak-banyaknya semakin ilmu Allah itu dibuka semakin kita merasa tidak berilmu jadi amalannya amalan ruhi kenali yang engkau sembah maka engkau akan istikomah lalu tips terakhir tips terakhirnya kalau ketinggalan bolong wajib dikodok itulah kelebihan orang orang tarekat orang tarekat ini tidak hanya istikomah bekerja ini bapak ibu saya kita kerja di suatu kantor kita meninggalkan pekerjaan kemarin sore ketika esok masuk itu kerjaan dikodok gak atau dibiarin dikodok apa dibiarin dikodok kenapa bisa mengkodok amal dunia tapi tidak bisa mengkodok amal akhirat jangan jangan kita gak percaya Allah lebih percaya hulus benerlah kata nabi taibah abdud dinar akan lelah sungguh lelah dan selalu lelah orang yang menghambakan dirinya cuma untuk mencari kesejahteraan hulus kesejahteraan harta capek coba ibu-ibu ini kenapa mau melahirkan karena suaminya dia cintai dia sayang kepada anak ini anaknya coba samping-sampingan duduk tapi bukan anaknya mau gak gendong-gendong sorry emang anak gua ya gak mau kita mohon maaf dipipisin anak sendiri marah gak habis pake baju bagus-bagus begini tiba-tiba dipipisin anak sendiri marah gak digampar gak anaknya enggak malah kita gemes ya salam malah dipeluk-peluk anaknya malah dicebukin baik-baik bapak ibu kembali ke yang tadi kita kalau kenal kita pasti istikomah jadi amalnya bukan baca ini baca itu itu torikot jadul udah ketinggalan torikot begitu orang sekarang udah pake gadget untuk masalah duniawi masa untuk masalah ukrawi belum ada percepatan torikoh ya torikoh itu harus udah revisi namanya torikoh tujuan kita mencapai makrifat beda zaman torikoh harus direvisi walaupun namanya naksyabandi syazili kodiri harus direvisi metodenya nah itu kewajiban para mursid-mursid yang wasilin ilallah yang kenal kepada Allah tentu atas izin Allah dan restu rasulullah sallallahu alaihi sallam gak boleh buat-buat torikoh sendiri ya begitu juga dalam yang tadi ada pun ijazah mengenai doa Allah ma'a inni ala zikrika wa syukrika wa husni bedatik ini adalah doa yang diajarkan ke nabi kepada seorang sahabat dan nabi mengatakan ini disebut al-musalsal bil-mahabbah musalsal dengan cinta setiap guru mengatakan wahai muridku aku mencintaimu maka saya mengatakan ayuhal hadirun hadirat inni uhibbukum aku mencintai yang hadir semuanya maka tolong dibaca setiap selesai sholat apa yang dibaca yang bicara ngadapan ijazahnya ya fakul fi kulli duburi salah allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini kalau saya pakai jalaliah saya sudah marah-marah tapi kalau pakai jamaliah kita maklumi ya udah capek ya duduk dari tadi pagi ya apa kata nabi aku cinta kepada engkau wahai abu darda wahai mu'as wahai sahabat maka bacalah setiap selesai sholat atau dubur dubur sholat artinya ujung sholat sebelum assalamualaikum boleh allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantulah aku mengingat engkau yang kedua wa syukrika ini doa minta kaya tanpa perlu fulus jangan minta fulus kepada Allah mintalah syukur orang kalau syukur pasti punya wa syukrika nabi itu gak pernah minta ya Allah kayakan aku enggak tapi nabi minta goyahnya minta ma'rifatnya ma'rifatnya fulus itu syukur jangan minta fulusnya jangan minta bikin rumah jangan minta beli mobil maka kalau ketemu Pak Yehuda jangan bilang romoh ya doain bisa beli rumah jangan begitu doanya doanya gimana romoh ya doain supaya jadi hamba yang bersyukur kalau orang bersyukur berarti dompetnya mobilnya rumahnya pojone itu bahasa kasar ya harus kursus dulu Pak ya biar ngomong jauhnya halus jadi kalau orang bersyukur pasti dia sudah diberi maka nabi mengatakan Allah ma'innya ala zikrika wa syukrika enggak minta banyak harta tapi minta syukur berarti diatasnya banyak harta coba cek nabi itu pemimpin medinah Pak ya ini waktu jadi bupati gajinya sekian sedikit gajinya tapi yang banyak tunjangannya coba bayangkan ini pemimpin Jazira Arab kira-kira per hak dikaji berapa kaya Rasulullah jangan bayangkan Rasulullah itu miskin Rasulullah itu direktur Baitul Mal sekarang kalau ada direktur baznas bazda gimana gajinya diatas 20 juta minimal sama tunjangan-tunjangannya serius kalau enggak korupsi itu mereka kalau enggak gajinya jadi nanti kita akan melihat ada orang-orang yang yang masuk surga terus dia protes kenapa musuh dia juga masuk surga sekarang kita masuk ke bab as-sabar bab sabar 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 secara bahasa Arab itu artinya menahan al-insaq sabar sabar itu banyak macamnya tidak hanya musibah termasuk ngajar itu butuh kesabaran ngurus masjid butuh kesabaran ngurus RT butuh kesabaran semuanya perlu kesabaran ngaji ngaji juga butuh kesabaran orang kalau tidak sabar dalam belajar maka dia pengen instant pengen cepat salah satu ciri-ciri akhir zaman ini orang tidak mau berguru tidak mau datangin guru maunya langsung jadi dulu Imam Shu'aba dan sebelumnya ada lagi Imam Shabi Amir Shabi mengatakan dulu ilmu ini cuma di dada ulama ketika ditulis maka orang yang bisa membaca ikut membaca apa yang dihafal oleh para ulama akhirnya orang yang bukan ulama berkomentar terhadap agama karena itu terjadi tambah parah karena dulu cuma ada di tulisan dulu warakat sekarang sudah masuk ke google youtube jadi orang-orang yang cuma nonton youtube itu sudah berani komentar dalam agama hari ini orang-orang yang cuma baca di google lembaran-lembaran maya itu sudah berani nyala-nyalain ustad sudah berani kemudian mengatakan wah ustad itu susah padahal dia tidak mengerti apa-apa nah itu terjadi ini zamannya adalah puncaknya puncak dari khawatiran kekhawatiran imam as-sya'bi mau gimana lagi ini sudah takdirnya kita orang-orang yang tidak sabar dia belajarnya lewat google youtube sosial media kalau dulu lewat buku jadi dulu orang rajin baca buku aja tanpa guru itu tercelah sekarang cuma pakai postingan-postingan dari google tidak sedikit orang yang baru-baru hijrah baru ngaji terus ngata-katain saya cukup dengan link-link yang dia baca kamu baca link ini link itu menukil kitab kitabnya saya sudah baca semua jadi kita senyum aja kita gak usah kemudian membalas Allah mengatakan berpalinglah dari orang-orang yang jahil salah satu yang jahil seperti itu gak jahil adab jahil sehingga tidak sabar ciri-ciri orang yang tidak sabar itu gampang ingkar sebelum faham nah ini yang paling bahaya itulah ujian tertinggi Sayyidina Musa jadi Nabi Musa itu ketika dia diuji belajar dengan Nabi Allah Khidir ujian dia adalah ingkar jangan ingkar kata Nabi Khidir kamu tidak akan sambung kamu tidak akan sanggup untuk untuk bersama aku lantas tiap kamu tidak akan sanggup bersama aku itu ujian kesebaran murid belajar sama guru ketemu guru polanya di luar yang diimajinasikan seorang murid bahwa murid membayangkan guru itu idealnya begini begini nah ini ujian kita nih kita kalau punya seorang guru persepsi kita tentang guru kiai syekh ustad seperti ini 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 ternyata tidak begitu kita masih berguru tidak dengan dia kebanyakan orang tidak lolos kita ini justru menganggap seorang guru itu seperti yang kita bayangkan jika berubah kita bukan guru beneran kalau begitu kita saja yang jadi guru berarti kita mempunyai standar sendiri kita saja punya guru kita yang jadi guru mereka tidak usah mereka jadi muridnya jadi ada orang-orang yang berguru sesuai nafsunya persepsinya bukanlah berguru sesuai dengan apa yang terjadi pada guru itu apapun yang terjadi pada guru itu kita ribau kalau itu terjadi lolos latihan Nabi Khidir ya ada sabar juga sabar dalam berumah tangga karena di dalam Al-Quran itu dikatakan sesungguhnya surat Taghavud pasanganmu pasangan itu baik suami ke istri itu istri ke suami sebagian dari pasangan dan anak-anakmu adu walakum dapat jadi musuh kamu bener ya makanya ada orang tengkar gak dulu nikahnya indah-indah tapi kemudian tengkar ya itu dia karena pasangan anak bisa jadi musuh kalau mampu sabar disitu maka Allah mengatakan Allah bersama orang yang sabar baik disini ada banyak ayat beliau sebutkan ada 1,2,3,4,5 di bab ketiga lalu ada banyak hadis kita ambil beberapa ayat Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah semoga Allah membuka pikiran kita semua memberkahi pengarang kitab ini dan menyampaikan salat kita kepada baginda Rasul Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 ya ayu al-lazina amanu sbiru wa sabiru nah ini akhir dari surat ketiga surat al-imran wahai orang beriman jadi yang dipanggil untuk sabar itu cuma yang beriman ya al-lazina amanu sbiru wahai orang beriman isbiru bersabarlah bertahanlah wasabiru dan berwasiatlah satu sama lain dalam kesabaran jadi kalau di rumah tangga kadang kita yang sabar kadang pasangan kita yang sabar kalau kita di komplek kadang kita harus nahan-nahan diri ada juga sabar yang jarang dibahas orang sabar menahan dua hal nikmat dan terhasia menahan untuk tidak posting nikmat yang kita dapat habis dari mana posting itu kalau teman-temannya iri ya selesai sudah nanti dikomentarin macam-macam karena ada ungkapan kundu man umin mahsud setiap orang yang dapat nikmat pasti kena hasad pasti ada yang hasad sama dia setiap orang-orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasad jadi jangan sering-sering posting keluar kota posting lagi di mal mana gak usah keluar negeri kalau orang lain biarin orang lain yang posting kita biarin karena ada beberapa beberapa kawan itu gak kuat melihat orang lain dapat nikmat nyesek dananya tapi kita juga gak akan berhenti menikmati hidup kita cuma karena ada orang hasad udah nikmati aja hidupnya kira-kira begitu ya jadi tadi udah banyak istilah sabar tuh lalu ada sabar yang tadi asabru alal asrar sabar untuk tidak menyebarkan rahasia kecuali kepada ahlinya ada orang-orang gak sabar ngomong rahasia ngomong dibuat channel di youtube khusus bahas ilmu ma'rifat padahal ilmu-ilmu begitu gak boleh disebar-sebarangan kalaupun disebar ada caranya dimulai dari analog-analog jadi ilmu rahasia setinggi apapun itu bisa dijelaskan tapi pakai analog karena di Quran itu analog-analog itu banyak Allah menyebutkan masalul ladhina masal-masal perumpamaan-perumpamaan maka Imam Ibn Qayyim nulis kitab namanya Al-Amsal permisalan analog-analog kadang-kadang kita gak sabar ada kawan saya sekarang dia manhaj da'wahnya agak berbeda dulu waktu dia berda'wah da'wah di kapal ada orang minum-minum ada orang suka minum-minum langsung mau dia labrak gitu orang namanya orang mabuk mabuknya masih separoh wah itu bisa main golok udah hampir dibunuh itu Ustadz karena gak sabar ingkar kepada orang yang sedang mabuk jadi mau ingkar saja dia ada caranya gak boleh asar ingkar maka setiap disini ada namanya ukuran kedewasaan jiwa ada kedewasaan ruh ruh itu dewasa kalau dia mampu menahan rahasia-rahasia Allah dan mengerti rahasia-rahasia Allah kalau jiwa yang sabar itu menunjukkan jiwa itu sudah tua sudah matang walaupun tubuhnya masih muda kan banyak orang udah tua badannya tapi kesabarannya gak ada gak sabar dari semua-semua yang tadi baik saya juga perlu kesabaran ngajar dulu waktu kita awal-awal ngaji itu yang hadir cuma tiga orang itu sudah diisi putat dulu tiga orang lama-lama jadi tiga belas orang lama-lama jadi tiga puluh orang maka kita gak sedih juga orang ngaji berapa aja saya udah biasa orang sekali dateng tiga ribuan orang sekali dateng sepuluh ribuan itu udah biasa udah sama rasanya udah hambar rasanya karena ngomongnya sama aja satu hal yang membuat kita seneng jadi orang-orang kalau sabar adalah hiburan dari Allah setiap majelis yang kita buat itu dihadiri malaikat-malaikat Allah bapak ini buat majelis istiqomah aja itu malaikat ngabarin ke malaikat yang lain pengurus masjid itu kalau gak sabar gawat jadi guru apa aja dimensi hidup kita kita harus punya asabar kesabaran kesabaran nah semoga sifat sabarnya ada dalam diri kita semua sabar itu mesti diuji maka ada indikator-indikator untuk mengujinya ada media-media untuk mengujinya nah nanti ada indikator kesuksesannya apa aja medianya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 media-media untuk menguji kesabaran medianya bukan sosial media perangkat-perangkat yang Allah siapkan untuk menguji kesabaran ayatnya kita sudah hafal semua barangkali jadi pembuktian benar kan orang sabar maka dia berilah beberapa alat uji pertama bishai'in kami akan nabluwannakum sungguh kami akan uji kamu jadi ini Allah ngomong pakai sungguh sungguhnya dua kali ada lam dan nun wala nabluwannakum lam pertama menunjukkan sungguh lalu nun dibelakang menunjukkan kesungguhan berarti dua kali sungguh sungguh benar kami akan menguji kamu dan selalu menguji kamu karena ini menunjukkan kalimat dalam bahasa arab disebut fi'ilun mudhar kata kerja yang aktif dan selalu berlaku sungguh kami akan selalu menguji kamu dengan apa bishai'in syai'in itu dalam bahasa arab sedikit sedikit saja bishai'in minal khaw sedikit saja dari khaw rasa takut waktu pandemi ada rasa takut awal-awal pandemi depok yang nomor satu benar depok yang kena yang tutup kompleksnya di daerah kalimantan kita baru dari kalimantan malam tadi saya baru sampai yang tutup kompleks itu yang kena depok kan lucu ya itulah bishai'in minal khaw 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 ini disebarkan melalui berita-berita kata-kata orang golak bener itu dulu kita ikut jaga-jaga dulu komplek kita paling ini kalau komplek Pak RT penghasinan aman Pak Pak mi santai-santai aja karena orangnya sudah dewasa tapi kalau disini kan kompleknya nyubi Pak komplek baru bishai'in minal khaw nah ini pelajaran ke depan kalau kita gak usah terlalu over menanggapi sekalas satu yang menakutkan bisa jadi ke depan virusnya bentuknya ada lagi dan saya udah berkali-kali mengatakan ini WHO ngomong bahwa virus ini ada enam padahal virusnya waktu itu baru satu kok dia tahu berarti dia dan yang buat virus udah kontak-kontakan tuh ya eh lu punya virus berapa gitu ujung-ujungnya ya bisnis tapi gak ada perasa ador gak ada sisi kemanusiaan dan ini yang disebut kerusakan jawra zulma kerusakan yang di muka bumi yang itu rata gak ada satu negara kecuali kena gak ada pak negara yang aman semuanya kena minimal kena beritanya wal juwo lapar nah ini berat saya masih ingat waktu pandemi itu sudah memuncak puncaknya bukan di angka pandemi tapi di dompet apa kata kawan saya biarlah kami berperang dengan perut daripada berperang dengan virus virus biarin tapi kalau mau perut kami gak kuat akhirnya keluar dari itu semua penjagaan menjadi ditabrak semua tapi kasihan ya itu benar-benar menegangkan saat-saat itu kita takut ketemu orang masjid ini masih ingat kita buat majelis ya buat majelis tajwid saya sudah lama pak gak ngajar tajwid selama pandemi itu kita hidupkan masjid waktu itu cuma berapa orang kita ngajar tajwid tapi belum beres saya udah kabur lagi maaf ya pak ya nanti yang ngajar ustad ustad zen mana ustad zen pulang kampung pulang kampung habis enggak masih balik lagi alhamdulillah seharusnya beliau itu yang ngajar tajwid masa kita semua yang ngajar udah habis kita ngajar quran kita ngajar tajwid ngajar tamak banget saya itu ya ntar pahala sama saya semua ntar selama pandemi masya Allah juga banyak orang yang tadinya gajinya wow mobilnya wow perumahannya wow tapi semuanya kredit gaji hampir 100 juta ada yang lebih pandemi tiba-tiba menjadi nganggur jobless itu rumah belum selesai perumahnya gede jadi enggak kayak rumah kita rumah kita kan kecil disini standar lah ya mobilnya masya Allah itu dia bingung banyak juga yang stress maka kemarin itu lebih banyak orang meninggal karena stress daripada virus ini hemat saya karena kita teman-teman saya yang meninggal sebelum sebelum kena virus tapi kebanyakan dia stress stress duluan gimana enggak stress orang udah sakit satu ruangan sendiri stress enggak itu wah itu lebih lebih dasar stress kalau dia enggak belajar ilmu mengenal Allah maka dia enggak tahu cara memanfaatkan kesepian itu kalau saya dulu emang seneng sepi-sepi jadi saya dulu waktu kecil itu dilatih untuk zikir sendiri 40 hari 40 malam enggak boleh ngomong kecuali sepentingnya kita cuma tiga tuh ya di surau itu saya di tengah di sudut teman saya tiga aja kita enggak ngomong-ngomong kecuali di waktu-waktu tertentu lampu yang dihidupkan cuma lampu kecil sekali sehingga sudah terbiasa sepi saya bilang ke orang di rumah kita cari rumah yang agak ke hutan-hutan enggak mau sudah terbiasa sepi maunya di komplek kalau di komplek urusannya komplek wal-anfus dan kekurangan jiwa maksudnya mati virus itu inilah dalilnya kenapa mesti ada orang meninggal karena virus ini dalilnya bahwa memang akan selalu ada apapun itu namanya entahkah virus entahkah musibah alam bencana apapun namanya nanti akan terjadi mungkin kita akan menyalahkan virus menyalahkan apa namanya yang baru disuntikan ke kita itu apa vaksin itu kan konsep kita kalau di takdir Allah orang ini meninggal tanggal sekian hari sekian dibuatlah sejarahnya biar enggak terlalu mencolok dia meninggal setelah kena virus atau setelah dimasukin ya itu cuma jangan ketipu jangan salahkan siapa-siapa ya kenapa saya katakan begitu ada satu riwayat dalam riwayat Imam Kurtubi riwayatnya menyebutkan malaikat maut yang dalam bahasa Ibrani disebut Israel dalam bahasa Arab itu masih diperdebatkan malaikat maut itu datang kepada Allah semacam demo ya Allah jadi ternyata malaikat maut ini punya sisi apa ya yang lembut juga apa kata dia ya Allah jika engkau membiarkanku mencabut nyawa makhlukmu maka semua makhlukmu akan benci dan takut kepadaku terus gimana tenang malaikat maut kata Allah aku akan ciptakan asbab-asbab sebab-sebab kejadian-kejadian yang dengan kejadian itu orang terlihat dia meninggal setelah kejadian itu padahal itu kerjaan kamu ini malaikat maut setiap hari mandang kita Bapak dipandang setiap hari kalau dia berkedip mati kita gampang sekali bagi malaikat maut untuk untuk mematikan kita dia sudah punya tanggalnya semua tanggalnya detiknya jadi kalau ada kawan kita meninggal karena virus bukan karena virus itu yang membunuh dia banyak kok orang kena virus di luar sana gak mati-mati kawan kita tiap kali ada virus ini ada tiga kena terus gak mati-mati positif terus dia gak mati-mati karena emang takdir dia belum mati dengan virus itu mungkin dia mati nanti tapi orang kan gak sabar orang kemudian menyalahkan ini menyalahkan itu nanti akan ada juga ujian pacaklik kurangnya buah-buahan kurangnya bahan makanan nanti orang gak akan sabar berarti ada berapa perangkat-perangkat alat uji kesabaran satu khauf berarti sikis ju fisik lapar harta berkurang berarti fisik materi al-anfus juga fisik manusia jadi ujian terberat itu justru psikologi psikologi kita yang dihancurin maka dimulai dengan kata khauf lapar nomor dua maka hati-hati konsumsi berita alhamdulillah saya sudah gak nonton berita kalau orang masih tahu kamu udah lihat belum berita ini baru kita cari di youtube jadi saya nonton berita itu lah di youtube jadi gak mau membuat kita terpapar setiap hari dengerin berita itu kan konyol orang hidup hari ini menurut saya itu kekonyolan untuk apa dia dengerin sesuatu yang gak penting dia dengerin kan buang-buang memori ngapain gak dengerin quran ngaji sama aja kan dapat berita ini berita dari Allah ini berita dari makhluk pilih mana alhamdulillah kayak dunia ini lebih nyaman jadi waktu pandemi lagi ramai saya gak mau dengerin makanya kita waktu itu udah hidupin masjid orang-orang bah lulus komplek orang pernah takut kita buat pajus disini ada berapa orang ada berapa orang itu pak lima orang ini beliau pak mantan RT kita ada satu lagi yang pak guru pak guru mana yang pak guru pak rohman nah itu dulu kita bareng-bareng ini akan terjadi terus jadi jangan dikira ini cuma terjadi di masa lalu besok terus pak jadi bukan karena WHO yang ngomong jadi saya tadi menggambarkan begitu bukan berarti saya benci juga WHO WHO itu dan teman-teman dia teman-teman gelapnya dia itu ya ini bagian dari real ini ayat tertulisnya Amerika itu ayat nyatanya nyatanya memang ada begitu ya dan syukurnya orang Indonesia ini kan makhluk paling santai sealam semesta bukan sedunia sealam semesta langit aja tegang pak disini santai aja paling santai alhamdulillah jadi kita ini punya habit kesantaian yang di atas rata-rata kawan-kawan kita di Singapura itu mereka sangat disiplin disiplin itu bagus tapi terlalu disiplin tegang juga ya kita ini ya jujur aja kita kan gak disiplin bener gak tapi kita hidup itu justru dari ketidakdisiplinan itu maka mohon maaf saya tidak suka membandingkan negara kita dengan negara jiran dengan negara Amerika Perancis Jerman saya gak suka kemajuan kita justru dalam kesantaian itu jadi jangan kemudian mengatakan oh Indonesia ini begini ya ya kamu gak tau ini lah power of Indonesia Indonesia Indonesian 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 power lah ya Al-Kuwah Al-Indonesia kekuatan orang Indonesia itu disantainya Bapak coba lihat orang Indonesia jalan lihat orang jiran jalan beda bagi kita jalan bener gak sekarang muncul istilah kaum rebahan aduh Masya Allah itu kan bahasa lain dari kesantaian dan saya menikmati itu tapi sesantai-santainya dia harus punya waktu serius nah kita serius itu gak usah tunjukin amat ke orang saya masa-masa serius saya sudah lewat itu masa-masa kuliah kita kuliah saya sangat serius saya kalau gak perlu saya gak temenan jadi saya temenan cuma sama orang-orang yang menurut saya perlu egois banget jadi kalau gak penting udah saya pulang pulang dari dulu itu kita cuma baca 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 jadi udah selesai masuk terus begitu lah terus jadi hidup itu kayaknya begitu aja cuma emang itu saya niatkan untuk masa depan jadi bagi saya biarlah tidak kerja sambil kuliah saya sabar dulu duit sedikit sabar dulu gak pacaran kan kawan kita gak sabar nih pacaran duluan sabar dulu sabar 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 semua orang jalan-jalan kita gak jalan-jalan untuk apa saya berpikir masa setelah kita nanti setiap hari itu kesibukan akan menambah mumpung masih jomblo belum ada tanggungan kita latih dan alhamdulillah ini waktu saya membaca sudah hampir gak ada sekarang tapi alhamdulillah kalau ngajar gak perlu persiapan karena yang mau kita ajarin itu yang dulu kita baca semua dan saya gak tau itu pak yang saya baca itu dulu membaca aja di kampus sendiri misalnya karena kesebaran itu kita diminta mengajar satu materi dan itu bukan jurusan saya tapi saya ingat saya dulu pernah baca dua kitab tentang materi itu dan itu cukup untuk bahan ngajar dua kitab dua kitab tuh setebal ini pak kalau udah begini kan udah dolman tuh taruh di kepala kan lumayan kalau orang sabar kesabaran menempa otak kesabaran orang kalau kita latihan fisik kalau orang yang latihan fisik yang fitness itu dia kalau gak sabar sakitnya tuh pegel-pegel pak kita pernah latihan fisik lumayan lama juga itu sakit badan ngangkat berat kenapa dia mau sabar karena dia melihat ada foto atau melihat ada orang tubuhnya six pack saya mau kayak gitu dia sabar dengan rasa sakit itu maka hari ini dia hanya sanggup 10 kali ngangkat besok dia sanggup 20 kali ngangkat besok dia sanggup 30 kali ngangkat inilah hakikat sabar orang kalau diuji sekarang 5 nanti diuji 10 begitu biasa begitulah terus nanti kalau sudah 100 kali ujian melihat yang di belakang baru diuji 3 udah melempeng dia ketawa aja ah baru segitu kalau sekarang ujian saya ujian ngantuk pak ngantuknya gak susah datang bukan gabang ngantuk susah tidur tapi alhamdulillah kalau udah capek-capek banget baru tidur malam ini termasuk pulos tidurnya kita kita setiap minggu itu keluar saya paling-paling cuma dapat 1 jam 2 jam mau tidur gak bisa ternyata orang tidur harus relax ketemu loh polanya oh harus relax dalam relax itu kita bisa tidur walaupun cuma beberapa saat relax itu kalau bagi psiholog mungkin dengan cara conditioning tapi kita kan belajar zikir ternyata dengan zikir itu lebih dahsyat gitu maka orang yang tidurnya 1 jam tapi dalam zikrullah itu sama seperti orang yang tidur 8 jam ini dia saksinya udah nyaksiin kalau kita kurang tidur kita biasa-biasa aja sebelumnya ada lafaz dan beri kabarlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar kenapa tadi jika dia kuat diuji sekarang 5 besok dia diuji 10 nanti dia melihat yang 5 itu biasa banget ini contohnya bapak nih melihat anak-anak kita sekolah bagi anak sekolah pelajaran dia sudah musibah besar selama pandemi kita jadi tiba-tiba mendadak jadi guru gak pernah kuliah keguruan tiba-tiba jadi guru benar gak makanya marah mulu marah melomba anak guru aja marah pak tapi kita ini marahnya berlebihan makanya saya memilih untuk tidak ngajar anak saya kita serahin ke ahlinya walaupun saya seorang guru tapi kan saya bukan guru anak kecil saya guru mahasiswa kalau guru mahasiswa kan kita bisa ngobrol anak kecil gimana mengobrol karena kita wah ini gak benar ini kok kita memarahin anak sendiri dengan cara yang tidak benar tapi kita melihat pelajaran anak kecil itu kan ringan bagi kita benar gak kenapa orang tua bisa marah ke anaknya waktu ngajar karena dia punya pandangan ini kan mudah kok anakku gak bisa paham nah dia memaksakan kemudahan dia pada kemudahan anak berarti dia gak gak menerima realita kalau anaknya masih anak-anak jangan hukumi anak itu dengan hukum anak remaja atau dewasa kalau gak sanggup mengajar anak keserahin ke orang keserahin ke guru beri kabar gembira orang-orang yang sabar orang sabar ini pasti dapat farhan nanti kebahagiaan surat azumar ayat 10 orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan balasan ajarahum balasan mereka reward bagi mereka bihoiri hisab unlimited unlimited tanpa ada lagi hitungannya jadi kalau orang sedekah ngasih satu dapat 10 ikhlas sedikit 700 ikhlas benar nah itu ikhlas terlalu ikhlas puncak ikhlas itu sama dengan sabar itu unlimited jadi kenapa ada orang-orang kafir non muslim dia dapat keberkahan dari usahanya karena dia mau memberikan promo promo itu kan bagian dari memberi satu dia memberi dia dapat 10 itu keedahnya jadi siapa saja di muka bumi ini yang memberi memberi bakar duit istilahnya maka dia akan dapat 10 kali kelipatan keberkahan mu'min ataupun kafir sama karena itu dalam dalam bab rahmaniyah Allah Allah ini kan ada rahman ada rahim sifatnya rahman untuk semua makhluk mereka itu dapat rahmannya maka dia promo promo orang kita yang muslim kan gak barang bagus tapi gak pernah promo akhirnya gak laku-laku begitu juga dalam hal-hal beragama dulu saya dilatih oleh guru saya untuk zikir awalnya seribu terus beliau perintahkan lima ribu terus perintahin sebelas ribu terakhir seluruh tujuh puluh ribu habis itu beliau bilang udah sekarang mau bebas mau zikir berapa aja boleh jadi ternyata angka-angka ini cuma latihan udah zikir pernah ngitung zikir gak pak nabi kan ngajarin tiga-tiga seratus tujuh puluh itu kan latihan-latihan semua pagi seratus seratusnya itu satu zikir kalau kalimatnya ada lima ada lima ratus berarti lima ratus kali kita melatih kalau kalimatnya sepuluh udah seribu seribu kali kita menyebut nama Allah ternyata latihan-latihan ini dilakukan oleh istri-istri nabi Juwairia Sofiyah sahabat nabi Abu Hurairah itu mereka punya alat tasbih untuk latihan zikir cuma sekarang orang udah jelas riwayatnya begitu mereka kemudian karena dari awal sudah anti tasbih akhirnya mengharapkan itu dan sibuk disitu padahal intinya zikir bukan di tasbih gak pakai alat tasbihnya jadi kita kadang-kadang gagal fokus yang penting itu zikir masalah cara itu terserah boleh pakai tangan boleh pakai biji karena itu ditunjukkan semuanya dalam hadis nabi ada pun orang yang melarang dia salah terjemah riwayatnya di riwayat itu kan nabi ngomong mau kau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada menghitung pakai tasbih pakai alat biji aku tunjukkan yang lebih afdol nabi gak bilang itu tidak benar kamu gak boleh pakai biji tasbih enggak nabi cuma mengatakan yang lebih afdol maka muncullah kalam tadinya sahabat nabi baca subhanallah bihamdi subhanallah illa azim itu zikirnya dibaca oleh beliau istri nabi Jawa Iryah dan Sofia 4.000 jadi bijinya 4.000 itu biji ditumpuk 4.000 pak dulu kan belum ada belum di gabung pakai tali dulu jadi belum ini subhanallah bihamdi sallallahu sallallahu ternyata dalam ilmu zikir jadi ilmu zikir ini beda dengan ilmu fitih ilmu zikir ini ada kurikulumnya kurikulum pertama menghitung hitung dulu sabar gak hitung setelah istri beliau matang dalam menghitung maka beliau mengajarkan kurikulum berikut yang lebih tinggi daripada menghitung ini zikirnya subhanallah bihamdi ada khalkiyu zanata arsi urwa asya umida ada kalimati engkau juga baca ini sama dengan zikir 4.000 jadi dalam dalam bab-bab tentang keilmuan zikir ada satu zikir kelipatan 4.000 jadi saya ngitungnya satu lafaz ini sama dengan 4.000 bakal lebih tapi sebelum sampai kita harus ngerti dulu jalanin dulu yang ini kami dulu dapat tugas meneliti hadis kalau sekarang kalau tahu caranya pak meneliti hadis cukup pakai google jadi google itu gak selamanya juga jelek ya kalau bagi saya peneliti itu hadis-hadis itu kita teliti awal-awal saya dulu belajar meneliti hadis itu manual masuk ke perpus cari pengarangnya kumpulkan 10 kitab kita cari satu-satu manual dan itu nikmatnya bukan main kesabaran mencari itu gak tahu ada apa istilahnya kalau orang bahagia itu hormon endorfin apa namanya ya tiba-tiba itu terasa ada kecanduan disitu jadi orang olahraga itu kan badannya kemudian mengeluarkan hormon itu hormon bahagia sama dengan orang berlelahria dalam bekerja berpayah-payah dalam meneliti dia akan mencoba akan merasakan itu lalu kami baru menggunakan aplikasi dulu belum ada di google belum banyak pakai aplikasi terakhir sekarang aplikasi itu sudah masuk ke google apply store segala macam tinggal search langsung keluar kalau gak tahu kaedah awal kita gak bisa mengetahui ini hadis gimana karena di google banyak sekali sama kayak orang ahli saham melihat yang dia ngerti kan nah pasang nih kan gitu kami juga gitu pak kalau sudah mengerti manualnya yang ini kita tahu ini hadis ini sohi ini gak sohi cuma sekali lihat cukup seperti dokter yang mengerti medical check up kalau kita melihat hasil medical check up mengerti gak gak ngerti tapi kalau dokter oh kamu jantungnya masalah kayak dukun aja dia kalau orang Cina dulu kan pegang tangan oh ini livernya masalah nih jadi medical check up nya beda-beda cara sama orang yang sudah belajar sabar dalam dalam alat-alat yang manual ini dia akan mudah mendapatkan yang itu ini yang disebut wabashiris sabirin beri kabar gembira orang-orang yang sabar lalu ada ayat walaman ini belum masuk hadis ini ya walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi l'umur dan sungguh orang yang sahab sabar wa ghafara ghafara ini mengampuni Allah itu inilah ayat yang mengajarkan Allah itu punya nama sabur ghafur sabur penyabar ghafur pengampun lalu dijadikan kata kerja ini dia jadi Allah itu nyuruh kita meniru sifat-sifat dan namanya yang pantas ditiru nah disini ada dua yang ditiru sabar dan ghafar Allah itu menyebut dirinya sabur maksud Allah penyabar itu apa Allah setiap hari dikhianati Allah setiap hari ada orang yang yang kurang ajar sama Allah banyak gak setiap hari Allah sabar gak Allah sabar masa kita gak sabar maka kita ini kalau ada orang kurang ajar sama kita jangan langsung ditanggapin ya biasa aja pak santai aja ada orang ngata-ngatain kita kalau sekarang ngata-ngatainnya kalau bapak sudah masuk youtube di youtube taro orang ngata-ngatain kita kalau bapak masuk facebook di facebook orang ngata-ngatain kita kalau udah masuk tiktok di tiktok cuma tiktok ini kan ada yang kata-kata kasar dihilangin kata-kata ekstremis itu dihilangin cuma yang jorok-jorok masih banyak nah kalau bapak masuk instagram di instagram orang ngata-ngatain itu udah biasa cuma beda alam ini kan ini zamannya orang jalan-jalan kemana ke luar negeri tetangga sini gak kenal punya temen banyak di alam maya ngomong sama tetangga gak pernah kita masih ngomong pprw ini alhamdulillah aneh ini zaman aneh udah maka kesantayan ini harus dijaga pak selamat hidup santai masa depan cerah orang yang suka sabar lalu memaafkan nah memaafkan memberi ampun itu kan karena santai udah santai aja kan gitu orang ini punya azmil umur dia punya inti-inti dari dari suatu urusan maka nabi ulul azmi sifatnya dua sabar aghafara sabar dan memaafkan jadi gak ada nabi ulul azmi kecuali dia dapat dua ini nabi nuh 950 tahun yang ngaji itu cuma beberapa orang sama beliau jadi saya kalau di komplek orang ngaji segini saya udah bersyukur bener karena nabi nabi nuh masya Allah tapi namanya harum kan sampai sekarang kalau ujian ustad itu pak di luar rame disini gak makan hati tapi karena saya sudah biasa sepi dari dulu itu biasa aja dulu yang ikut cuma 1,2,3 kita baca dulu ini biasa aja udah maka orang kalau langsung terkenal itu bahaya kan sekarang banyak orang yang gak sabar untuk syuhrah ini kalau terjadi maka adalah ustadz stres pernah udah ngeliat ustadz stres belum saya udah ketemu ada ustadz stres gila udah miring ngomong-ngomong sendiri kayak cara mahasis pengen ternal musting-musting sendiri ngeliat ngeliat sendiri lah gak ada yang ngeliat paling temen dia aja ponakan dia kita itu gak usah berpikir kesana kita itu berpikir apa yang bisa kita buat mau sabar disitu maka disebut punya azm Nabi Nuh itu disebut Nabi Ulul Azmi karena dia nahan itu sembilan ratusan tahun ya kita baru punya anak berapa tahun udah menghardik-hardik anak aja ya baru punya istri berapa tahun udah bilang istri durhaka ini orang banyak nanya cara khusyuk gimana coba lihat ayatnya istainu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat bukan sholat dulu sabar dulu sabar dan sholat sabar berilmu sabar ngaji ini banyak sekali yang minta talqin zikir sama saya kita bilang metode saya ngajar bukan langsung talqin talqin zikir itu membimbing orang membaca nama Allah enggak yang pertama itu ngaji dulu sabar dulu sabar dulu ngaji karena orang yang sabar bersama Allah kalau sudah bersama Allah sholat khusyuk gak jadi cara khusyuk bukan dengan cara aneh-aneh sabar aja sabar ngaji sabar zikir sabar ngaji sabar mujahada sabar khidmah kalau sudah sabar semua takbir langsung bersama Allah karena orang sabar itu selalu bersama Allah inna allaha ma'as sabirin surah al-baqarah 193 jadi metode khusyuk paling cepat sabar enggak perlu belajar torikot aneh-aneh enggak perlu belajar pelatihan ini pelatihan itu sabar aja tapi sabar versi Allah bukan farsa sabar versi kita kita kan sering ngomong aku udah sabar tapi kok enggak berarti belum sabar ya orang sabar enggak ada ngomong begitu terakhir berarti kita baru nyampe di ayatnya tapi ini ayatnya sudah dahsyat ya walana beluannakum sungguh benar-benar kami akan selalu menguji kamu hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin sehingga kami mengetahui na'lam kalimatnya pakai na kami kami disitu sebenarnya bukanlah Allah semata tapi malaikat wali-wali Allah nabi-nabi Allah tahu kalau kamu ini pejuang atau orang-orang yang sabar ya mumpung belum perang ini kan belum perang pak nanti itu perang itu urusannya urusan perut negara sama negara bisa invasi nanti asbabnya bisa virus disebar segala macam makanya kita sudah melihat gejolak itu sudah mulai muncul dan negara-negara yang sudah mulai sadar mereka baca prediksi yang bagus mereka sudah bisa mempersiapkan militernya walaupun tukang komentar yang ada di di youtube sosial media mengatakan sekarang perangnya perang opini enggak nanti bakal ada perang fisik dan itu nabi yang ngabarkan nabi yang ngabarkan akan ada perang fisik jangankan itu ya kita aja kalau berperang sama perut sama perang dengan ini kan kita mirih perang dengan perut membutuhi tonjokan orang sekarang berani nah di dalam Al-Quran dikatakan sungguh sungguh kami akan selalu menguji kamu sehingga para nabi para wali para malikat tahu siapa di antara kita yang pejuang mujahidin siapa di antara kita yang sabirin mujahid artinya orang-orang yang berjuang berjuang sekarang itu beda dengan berjuang nanti orang yang sabar perjuangannya sekarang dia lebih afdol daripada orang yang sabar nanti sama dengan orang yang hijrah sebelum Fatu Mekah dengan orang yang hijrah setelah Fatu Mekah ini kan penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah itu beda orang-orang yang sudah mulai sadar sekarang ini itu beda dengan sadar ketika nanti sudah mulai kacau mumpung belum ada paceklik yang panjang kalau kata ahli ekonomi kata ahli bahan bakar 2030 30 bensin habis kata orang bisnis biasa untuk memajukan mobil listrik kata orang bisnis tapi ini real ini real hitung-hitungan pengamat tentang kekuatan bahan bakar di dunia itu belum ketemu lagi lumbung-lumbung baru yang bisa meng-cover 50 tahun ke depan ini kuatnya semua negara paling 10 atau 15 tahun ke depan jadi 2030 bacaan mereka bensin habis maka mobil-mobil nanti pakai listrik itu kan bahasa mereka kalau dalam bahasa agama lain 2030 barangkali itu adalah awal dari hidup manual kembali ini versi saya nggak tahu kalau yang sohenya ini kan versi kita membaca gejala-gejala alam ini bukan berarti bahan bakar habis begitu saja efeknya besar maka mulai sekarang mulai latihan latihan kesabaran yang pernah hidup di masa kecilnya manual nanti akan mengalami itu lagi dulu masa kecil merasa hidup itu panjang kenapa panjang karena semua yang kita lakukan manual rigid sekarang kenapa terasa cepat karena semua orang sibuk semua kita ini sibuk menghandphone sekarang jadi tidak hari tanpa handphone itu Allah cemburu Allah punya Quran Kur'annya jarang dipegang benar kita tidur saja ditemenin bangun tidur yang pertama dicari bukan bini bukan suami yang pertama dicari hp cemburu cemburu gak mas istri kita bangun yang dicari handphone gak cemburu oh kalau saya cemburu tapi mau gimana lagi kita ini cuma ke Indomaret naik motor gimana kamu sehat wajar kemudian asam urat betul-betul aneh hari ini benar-benar aneh ini kan lagi naik zaman-zaman rebahannya lagi naik nanti ada kemuncul turun dan 2030 itu kalau prediksi pakar-pakar kalau versi saya adalah awal dari manual kalau versi mereka kehabisan bahan bakar semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah dan di hadis dikatakan sabar itu pelita maksudnya di saat orang semua panik orang sabar dia otaknya masih terang kalau kita lampu padam gimana panik orang sabar lampu dunia padam dia masih tetap sabar kira-kira demikian kajian kita pagi ini semoga Allah berkahi semoga Allah istiqamahkan semoga bulan depan masih bisa istiqamah amin ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai Terima kasih telah menonton!